Halo guys, balik lagi nih sama gue Kali ini, gue bakal ngebahas salah satu hal unik juga dari Jepang Yaitu tentang Bozozoku Yang para pencinta motor sepeda Jepang Pasti sudah gak asing sama geng motor Bozozoku ini Gue bakal ngeceritain dari awal terciptanya Bozozoku Pada awalnya, Bozozoku itu bernama Kaminari Zoku Awal mula Kaminari Zoku pada tahun 1995 Pada saat itu, banyak anak muda beradu kecepatan dengan mengendarai motor Mereka biasanya memodifikasi dan memotong penamput mereka Agar menghasilkan suara yang keras dan kasar saat kecepatan tinggi Pada tahun 1959, pada saat itulah mereka dijuluki dengan nama Kaminari yang berarti petir Dan Zoku yang berarti kelompok atau geng Karena suara dan sikap ugal-ugalan mereka di jalan Pusat dari Kaminari Zoku dimulai oleh para kop motor, anak muda, dan para mekanik bengkel Umumnya, hanya orang-orang dari kalangan atas yang mampu mempunyai motor Karena pada saat itu, kendaraan pribadi adalah suatu benda yang sangat mewah Mereka berasal dari kota-kota besar Namun, tren mulai menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jepang Julukan awalnya, mereka sebenarnya adalah Otokichi Atau sebutan untuk penggemar sepeda motor Namun, karena mulai banyak yang melakukan balapan liar Akhirnya media Jepang menjuluki mereka sebagai Kaminari Zoku Pada saat itu, budaya barat juga sangat mempengaruhi kepada mulanya budaya motor anak muda di Jepang Khususnya style biker Inggris dan Amerika Pemuda Inggris pada tahun 50-an menggunakan motor naked dengan aliran Inggris Dan menjuluki diri mereka sebagai Rockers Karena Rockers sendiri memulai balapan liar di jalanan yang sangat populer Sebab itulah yang menginspirasi para pemuda Jepang Motor-motor Jepang pada saat itu pun terinspirasi dengan motor model Inggris seperti AJS, Besa, Triumph, Norton, dan lain-lain Biker Jepang mulai mengadopsi style motor Inggris Dan mengaplikasikannya ke motor buatan negeri mereka Dari sinilah, awal mula Firing Rocket atau Rocket Call khas Cafe Racer Yang menjadi salah satu komponen utama motor Bozozoku di masa mendatang Perlu kalian ketahui bahwa Firing Rocket baru dimulai dipakai pada tahun 70-an sampai 80-an Karena pada saat itu, masih sangat jarang produsen lokal Jepang yang bisa memproduksi Budaya bikers Amerika juga sangat mempengaruhi biker Jepang pada saat itu Geng motor Amerika dengan motor-motor besar seperti Harley Davidson Memiliki pengaruh besar dan menginspirasi pemuda Jepang Untuk memulai dan memiliki nama kelompok atau geng masing-masing Pada dalam periode 5 tahun dari 1967 sampai 1972 Banyak kasus kriminal yang terjadi di beberapa prefektur barat Jepang Yaitu geng motor dan penonton Mereka berkumpul dan menjadi masa besar Merusak mobil dan merusak toko-toko masyarakat sekitar Asus yang paling terkenal adalah Toyama Jiken Pada tanggal 17 April 1972, salah satu anggota geng motor berkendara liat di dalam kota Tepatnya di depan stasiun Toyama Ia menabrak sebuah mobil berpenumpang dan 8 orang mengalami cedera serius Akibat kecelakaan itu, terjadi kerusuhan besar Karena regulasi baru polisi kerusuhan oleh lebih dari 100 geng Kerumunan sebanyak 2.500 orang dan merusak seluruh lokasi sekitar Ada 280 anggota polisi dikerahkan dan berhasil diamankan 63 geng Dari kejadian Toyama ini, media mulai memanggil geng-geng tersebut menjadi Bosuzoku Atau terjemahannya adalah kelompok ugal-ugalan Dan setelah kejadian itu, polisi mulai mengburu para anggota geng motor yang mulai muncul Salah satu terinspirasi Bosuzoku yaitu Press Rider atau Express Rider Mereka merupakan jasa pengiriman yang biasa digunakan perusahaan koran atau berita Dikarenakan tuntutan pekerjaan mereka, mengantarkan hasil foto jurnalis secepat mungkin agar bisa naik cetak Mereka harus memacu kecepatan tinggi Dan pada umumnya, polisi tidak akan menahan mereka Karena polisi pada saat itu mengerti betapa pentingnya peran mereka Dan karena mereka kebut-kebutan, akhirnya banyak pemuda Jepang pada saat itu ingin mengikuti gaya motor mereka Penampilan motor Press Rider merupakan salah satu inspirasi gaya modifikasi awal Bosuzoku Komponen utama motor mereka adalah tameng angin dengan kain kanvas atau biasa disebut Fubo Yang bendera untuk membawa bendera perusahaan atau biasa disebut Hatabo Dan setang jepit untuk melewati lalu lintas yang sangat sibuk biasa disebut Shiborihan Meledaknya kepopuleran motor di kalangan anak muda Jepang pada era 70-an menghasilkan aliran style modifikasi yang unik dan beragam Style Inggris dengan call atau firing dari cover racer Style Amerika dengan jok dan kenal potnya dipadu pada motor naked pabrikan Jepang Karena itulah yang menghasilkan gaya Zoku-sha dan menjadi style yang khas dari Jepang Zoku-sha sendiri adalah istilah yang digunakan untuk style motor yang digunakan Bosuzoku Yang berarti kendaraan kelompok atau geng Firing rocket atau rocket call baru populer dipakai era 80-an Dikarenakan pada era 70-an harga body kit sangat mahal Bahkan harganya bisa mencapai harga satu motor baru Dan boom style racer replika pada 80-an lah yang mendorong produksi body kit ala motor balap Sehingga sangat terjangkau harganya untuk anak-anak muda Puncak era Mas Bosuzoku adalah tahun 70-an sampai 80-an Dengan puncak rekor jumlah anggota tertinggi pada tahun 1982 Yaitu mencapai 712 geng 42.510 anggota tersebar di seluruh prefektur Jepang Namun pada tahun 1990 regulasi baru dari polisi melakukan tindakan keras Secara gencar terhadap seluruh kegiatan geng motor Serta berkendara pada umumnya Ditambah saat itu membuat banyak anak muda tidak lagi mampu untuk melanjutkan geng motornya Era modern Kyushakai Kyushakai adalah istilah yang digunakan untuk para veteran Bosuzoku Untuk bernostalgia kembali Orang-orang pada era dahulu sudah mulai tua Dan mereka ingin menikmati nostalgia akan budaya modifikasi motor mereka Kyushakai sendiri dalam terjemahannya adalah asosiasi kendaraan tua Di sini mereka lebih memusatkan kepada intisari dari modifikasi Menikmati wadah untuk penikmat motor Dan untuk berlomba serta bersilaturahmi secara sehat Istilah ini untuk merubah stigma jelek Bahwa kendaraan yang dimodifikasi sama dengan kegiatan sosial Dan menjadikannya perayaan kendaraan yang dimodifikasi adalah sebuah Pernyataan hasil keterampilan dalam berkreasi Dan di Indonesia sendiri sudah ada loh Beberapa yang menerapkan konsep Bosuzoku Seperti Kombo Wimaru Dari Keizo Kartel Bangkuro Dan stand-up komedian terkenal Barry William Apa kalian tertarik untuk coba juga?